Intro Pertandingan Persib melawan PSC Semarang Gak usah tanya saya dukung anak Jelas mendukung Persib Bandung Pertanyaan itu sering saya dapatkan Ketika Persib menghadapi PSC Semarang Kamu dukung mana kira-kira itu Sering banget saya detect di media sosial Tetapi saya tekankan Saya mendukung Persib Tetapi saya menghormati PSC Semarang dengan tim yang sangat luar biasa Di Jawa Tengah Menjadi tim yang sangat luar biasa Apalagi Pak Yoyo Sukawi Itu tetangga Tetangga desa Keluarganya di tetangga desa Kemudian Pak Yoyo Sukawi pun Sering banget Ke desa saya Karena Kalau gak salah itu Mbahnya ya Mbahnya itu dimakamkan di desa saya Jadi saya sering lihat Sering ketemu juga Tetapi gak pernah sapa Balik lagi Kita ke Persib melawan Persib Bandung Partai yang sangat kita tunggu-tunggu Partai duel biru ya Dari tengah Dan barat Pertandingan yang sangat kita nantikan Poin pertama Ataupun tiga poin pertama Yang kita harapkan berbutuh Untuk Persib Saya rasa ini adalah momentum Untuk membalas tiga Pertandingan awal Yang kita Jeblok Satu kali imbat Dan dua kali kalah Ini sangat Sangat-sangat memalukan Bagi tim Sebesar Persib PSI Semarang Kalah dengan Arema Dan kemarin Menang 2-1 Melawan Verito Putra Walaupun Saya rasa pertandingan Itu juga Ada sedikit Masalah Ataupun Yang saya lihat ya Ada beberapa Diving yang Sangat-sangat Mencetirai Fair play Satu kali Penalti Yang saya rasa itu juga Pelanggaran yang Jauh dari kata pelanggaran Tetapi sah Sah ya Saya katakan Itu sah Tetapi Mencetirai fair play Karena itu Berusaha mengelabui Wasit dan berhasil Perlu digarisbawahi Itu sah Tetapi mencetirai Kata fair play Gak apa-apa Yang penting Ini Nah salahnya Hanya di Wasit kita harus di upgrade Harus Lebih jeli lagi Ketika melihat Pemain-pemain yang seperti ini Kemarin kita tidak tahu Siapa Taisi Marakawa Tiga kali Mengelabui wasit Dan berhasil Ini salah satu Mungkin Atapkah Pemainnya yang bagus Mengelabui wasit Atau wasitnya yang kurang Kita tidak tahu Tetapi ini harus Divaspadai bersifat Apalagi Taisi Marakawa ini Memiliki skill individu Yang sangat luar biasa Memiliki Badan yang kecil Mungil Tetapi sprintnya Sangat luar biasa Beberapa Hari yang lalu ya Beberapa minggu yang lalu BCA Semarang itu Berujicoba dengan salah satu Tim Liga 2 Tim Liga 2 Kota saya Dan saya melihat secara langsung Memang permainannya Sangat luar biasa Walaupun Di Bermain di Ujicoba ya Sebelum kompetisi itu Ujicoba dengan Persipapati Mencetak gol dia Tapi saya lihat kok Jauh dari ketika Saya melihat Di Persebaya Tetapi gak apa-apa Taisi Marakawa Tetaplah Taisi Marakawa Yang perlu Divaspadai bersifat Harus Divaspadai bersifat Memang PSIS Semarang Tidak membawa Fortes ya Tidak membawa Fortes Karena masih jadera Tetapi Tidak Kehilangan Fortes itu Jangan dianggap sebele Karena PSIS Tetap lah PSIS Memiliki pemain yang Sangat luar biasa Wawan Fabrianto Ini juga tetangga saya Itu harus Divaspadai juga Mantan pemain dari Burni AFC ini Sangat-sangat luar biasa Apalagi tendangan bebasnya Juga sangat Harus Divaspadai Untuk Persip Kemudian Di Persip sendiri Harus memanfaatkan Lini belakang dari PSIS Semarang Yang saya lihat Memang belum Kondusif Ataupun belum Stabil ya PSIS Semarang Walaupun kemarin menang Saya rasa permainan PSIS juga Belum-belum stabil banget Jadi ini bisa Dimanfaatkan oleh Persip Ini momentum Persip Yang harus dimanfaatkan Mencuri 3 poin Pertama di kompetisi ini Saya rasa Persip tetap Menang Dalam pertandingan besok Eh pertandingan nanti sore Pertandingan nanti sore Saya memprediksi Tetap menang Persip Walaupun Kita tidak Tidak memiliki Pelatih utama Tetapi kita dilatih oleh Kartai Karbodiman Saya rasa Pemain Semua pemain Akan Menunjukkan Bahwa Dia layak Di Persip Layak Di kontrak Mahal Melakukan pertandingan Melawan PSIS Semarang Sampai lupa Menghadapi PSIS Semarang Saya rasa ini adalah momentum Untuk semua pemain Menunjukkan bahwa Ini loh Saya anda kontrak Mahal-mahal Tidak berjama Seperti itu ya Teman-teman Menurut anda Pertandingan melawan PSIS Semarang Seperti apa Terus komentarnya Ayo kita diskusi bersama Tetapi Sebelum itu Biasa Ngopi dulu Persip Tiga poin pertama Di kompetisi ini Wajib hukumnya Tidak Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video melawan Sampai jumpa di video selanjutnya